Pemirsa pengamat media sosial Nukman Lutfi meninggal dunia Sabtu kemarin akibat serangan strok. Suasana duka mengiringi pemakaman pria yang dijuluki Bapak Mersos Indonesia ini di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah siang tadi. Suasana haru terasa saat jenazah pegiat media sosial Nukman Lutfi tiba di Masjid Agung Kendal minggu pagi tadi. Usai disalatkan, almarhum dibawa ke tempat pemakaman umum Wismo Praloyo Grabak, Langen Harjo. Saktio Dimas melaporkan pria yang dijuluki Bapak Mersos Indonesia ini sebelumnya diketahui terserang strok saat belibur di Yogyakarta. Keluarga pun mengenang almarhum sebagai sosok yang baik dan mudah bergaul. Pria 54 tahun lulusan teknik nuklir UGM Yogyakarta ini tercatat pernah bekerja sebagai jurnalis sebelum akhirnya berkecimpung. Di dunia media sosial.